Tumpukan kartu tarot B Kamu akan bertemu dengan dia atau menjadi dekat dengan dia ketika kamu benar-benar menjadi diri kamu sendiri dan tampil apa adanya Kamu tidak peduli dengan pendapat atau pandangan orang lain mengenai kamu Kamu juga tidak peduli dengan image kamu di mata orang lain Kamu tidak berpura-pura dalam menampilkan dirimu, itu yang membuat dia tertarik kepada kamu Yang membuat kamu tertarik kepada dia Dia orangnya selalu terlihat ceria, penuh semangat, selalu terlihat positif dan mungkin juga sedikit naif ya Dia cukup populer dan punya banyak teman Dia mempunyai kepribadian yang hangat seperti matahari Yang membuat orang-orang tertarik untuk mendekatinya dan senang berada di dekat dia Awalnya dia tidak berani mendekati kamu dan hanya mengagumi kamu dari jauh Dia juga suka menstalking kamu atau memantau kamu melalui teman-teman kamu, teman-teman dia atau melalui media sosial kamu Namun pada akhirnya dia berani untuk menunjukkan perasaannya kepada kamu Dia mulai memberikan perhatian kepada kamu Menunjukkan perasaan sayang dan lembutnya kepada kamu Dan juga dia berusaha bersikap romantis kepada kamu Tapi kamu tidak segampang dan semudah itu menerima perhatian dan cinta dia Karena kamu pernah gagal di masa lalu atau kamu pernah disakiti di masa lalu Kamu takut di kecewakan Kamu juga khawatir kalau dia nantinya akan bosan kepada kamu atau bosan kepada hubungan kalian Pengalaman masa lalu kamu membuat kamu kurang percaya diri di hadapan lawan jenis Kamu juga takut kalau hubungan kalian nantinya kandas di tengah jalan Atau tidak sampai ke hubungan yang lebih serius Tetapi pada akhirnya karena kamu juga suka dengan dia Kamu naksir dia dan dia terlihat bersemangat dan serius untuk membina hubungan dengan kamu Maka kamu memberi dia kesempatan Awalnya tidak mudah buat kamu untuk menerima cinta dari orang lain lagi Karena bayang-bayang kenangan masa lalu masih mengikuti kamu Tapi pelan-pelan kamu berusaha untuk melupakan dan menghapus kenangan masa lalu yang buruk Dan disini kamu juga berusaha menerima kehadiran dia Karena selama ini kamu sudah terbiasa untuk hidup sendiri tanpa pasangan Terima kasih telah menonton!